Jangan lupa bawa korek, siap-siap kulineran Yahut, ada kepala domba di Lamping Cirorek. Cus bun, keliling bareng agen ipe paling anyar, neng Yayu asli orang Garut. Ngawalin jalan-jalan di Lamping Cirorek, mesti bingit sekatanya bun pan, minum kopi bun-bun, eh tapi jangan sampai ngebun, eh. Halo benda pandan anda, mantap nih Yayu lagi ada di Lamping Cirorek, tempat wisata teranyar segarut raya. Tambah, ditemenin si cangkir kopi dan semilan, udah pasti betah deh. Spesial biji kopinya katanya, jenis robusta yang ditanam di Garut bun pan. Udah gitu yang bikin beda? Karena penampakan si kopi yang sekilas mirip gula-gula atau bon-bon orang Garut bilang. Gegara campuran susu kental manis dan si kopi. Pelengkap si kopi apalagi, kalau bukan gorengan panas-panas, plus sambal pedas. Eh tapi-etapi, jangan kekenyangan banget, kan mau makan kenyang menu yang Yahut di sini. Ini dia sang terjuara, kepala domba. Iya, si domba Garut, domba asli Indonesia yang Yahut. Dari kualitas gennya, dari penampakannya yang good. Tenang-tenang, gak sesulit itu kau bun pan makannya. Soalnya si tulang kepalanya udah dibela, jadi masih bisa makan shanty. Jangan takut juga bau pengrengus bun pan. Soalnya si kepala domba diolahnya dua tahapan. Pertama, si kepala domba direbus. Pakai bumbu rempas sampai penampakan rada-rada coklat. Kalau udah gitu, ditiriskan. Buat siap-siap tahap kedua, yaitu dibakar. Nah, selanjutnya bun pan, boleh pilih deh. Mau pakai bumbu kacang atau bumbu kecap aja. Mantap. Cus yuk, jangan kelamaan dianggurin. Yuk kita belah yuk bun. Yuk kita belah bun, lihat di sini ada apa ya. Di dalamnya. Wow. Ada otaknya ternyata sama lidah. Ih, seru banget kayaknya ya makan ini. Enak banget. Endesnya tuh, udahlah ya yuk. Gak perlu diomongin. Biar itu muka aja yang ngomong. Kulineran rada-rada ekstrim ini keitungnya masih baru bun pan. Kecipta karena kreasi dan inovasi. Masih jarang yang jual. Jadi rada-rada otentik. Yang jelas pasti nemuin kalau bun panan jalan-jalan ke Lamping Cirorek. Di desa Karya Mekar, kecamatan Cilau. Kan kalau dagingnya kita sudah tahu ada sate domba. Nah, kita coba cari apa nih yang bisa juga dibikin kuliner khas Garut. Nah, akhirnya owner kami itu menemukan, ah, udahlah coba hulu domba gitu ya. Nah, akhirnya ini by process ya. Seporsi kepala domba, tenang bun pan. Gak pake mahal. Apalagi dapet bonus pemandangan yang spektak. Mulai dari Rp150.000an aja. Masa ini enak banget. Terutama kepala domba ini. Enak dimakan, terus ngobikin amis. Pedasnya gak terlalu pedas. Pokoknya mantep deh. Hai bun pan, jangan lupa main kewisata ini ya. Ya, ya pamit dulu. Kalau misalnya udah main ke sini, lihat yang ijo-ijo, foto-foto, lalu tagi G.I.POP ya. Dadah, ya pamit dulu. Yuhuuu, ceritanya udah handi ya. Ipop pamit dulu sekarang. Tapi sebelum pamit, gak bos nih. Ipop ingatin, demi mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%. Vaksinasi meminimalkan resiko kematian hingga 73%. Jadi-jadi, ayo pakai masker. Dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli. Pasangan serasi masa pandemi. Menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Terima kasih telah menonton!